Rencana impor kereta bekas asal Jepang Nimpul Impro Kontra nih Rencana ini sih didukung sama Kementerian BUMN dan Kemenpuk Mengingat penambahan gerbong kereta arjen Tapi masalahnya Menteri Perindustrian dan sebagian anggota DPR Gak mendukung langkah ini Menurut Kemenperin, kebutuhan kereta api bisa diproduksi di dalam negeri Sama PT Industri Kereta Api atau INKA Kemenperin bilang ini tuh momentum emas Buat industri di dalam negeri mereformasi sektor kereta api Apalagi kita udah impor kereta sejak 23 tahun lalu PT KC sih gak menolak untuk pake kereta buatan dalam negeri Tapi masalahnya INKA masih butuh 2-3 tahun lagi Buat menyelesaikan pembuatan kereta api Nah ini tuh berbenturan sama 10 rangkaian kereta yang harus pensiun di tahun ini Dan 19 rangkaian di 2024 Jadi kalo opsi impor gak dibuka Potensi penumpang terlantar akan banyak banget Apalagi kereta ini salah satu transportasi yang banyak dipakai Sama masyarakat Jabodetabek Sekarang aja kalo kita liat di rush hour Kereta tuh udah penuh banget Jadi kalo sampe ada kereta yang harus pensiun dan gak ada gantinya Pasti mobil atas penumpang akan keganggu gak sih? Terus menteri BUMN Erick Thohir juga minta seluruh kementerian Mendukung realisasi impor KRL bekas dari Jepang nih Takutnya kalo impor KRL gak direalisasikan Tiket KRL bisa jadi mahal karena kekurangan yang ada Sekarang karena masih belum ada solusi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bilang Keputusan impor KRL atau enggak Akan dikeluarkan setelah hasil audit BPKP selesai Kalian sebagai anak kereta setuju impor KRL atau enggak? Coba komen ya Sampai jumpa